Saya menjadi orang pertama yang diumumkan terlibat dalam film live action adaptasi Mortal Kombat video game Iconic tahun 1992. I am your zero because you are my number one. Gimana tuh katanya rasanya jadi arto pertama yang diumumkan, Joe? Bangga sih, pastinya bangga banget. Karena kita gak pernah tahu ya kalau kerja di industri sekali berHollywood tuh kita gak pernah tahu kita bakal dapat proyek lagi kah atau gimana. Karena persaingannya kan seluruh dunia kan. Jadi bisa terus dipercaya, bisa terus berkarya, bisa terus bawa nama Indonesia juga sebagai aktor Indonesia. Itu makanya kayak mau berambisi lebih dari itu juga gak bersyukur. Jadi ya sekarang hidup dengan penuh bless aja sih, penuh dengan rasa syukur. Karena bangganya tuh ya udah gimana gitu. Karena Mortal Kombat kan game yang sangat-sangat populer ya. Dan sampai sekarang gamenya juga masih top 3, top 5, lah penjualan terbaik. Dan sekarang dipercaya jadi salah satu karakter inti. Itu kayak mimpi jadi kenyataan aku tuh berulang-ulang. Itu dari Fast and Furious. Terus ke Star Trek. Terus sekarang ke Mortal Kombat. Jadi gak tahu mau ngomong apa lagi. Saya bisa mengucapkan terima kasih aja sama Tuhan. Terima kasih sama semua yang dukung. Terima kasih terus beri kesempatan sih. Dan katanya kebahagiaan itu tidak akan jauh dari yang namanya ikhlas dan juga bersyukur. So finally kita lihat ya. Back to back loh kan semuanya. Seri film-film yang sangat ikonik begitu. Dan kalau tadi di awal aku nanya seberapa cinta sebenarnya Jota C sama Indonesia. Itu udah dibuktiin ya. Dia selalu membuat nama Indonesia berkibar begitu di dunia. Terima kasih sudah menonton.